Manfaat dana desa bagi masyarakat desa Dana desa telah berkontribusi banyak dalam mensejahterakan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan alokasi dana desa. Tahun 2015, 20,67 triliun rupiah dengan penyerapan sebesar 82,72%. Tahun 2016, 46,98 triliun rupiah dengan penyerapan sebesar 82,72%. Dengan penyerapan sebesar 97,65%. Tahun 2017, 60 triliun rupiah dengan penyerapan sebesar 98,54%. Tahun 2018, 60 triliun rupiah dengan penyerapan sebesar 99,56%. Tahun 2019, 70 triliun rupiah dengan penyerapan sebesar 37,33%. Data ini diperbarui pertanggal 25 Juli 2019. Berikut adalah penyerapan tepuk dana desa dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. yaitu Ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. 198,244 unit penahan tanah, 966,350 unit air bersih, 260,039 unit MCK, 10,101 unit kolindes, 31,376,550 meter dry nussel, 53,002 kegiatan taut, 26,271 unit posyandu, 48,953 unit sumber,